Ayo, ayo bersenang-senang hari ini. Si gila terkekeh, matanya yang merah seperti mata binatang buas, membuat hati siapapun bergetar. Apa yang membuatmu sombong? Putri Peribulan sangat marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi arus dingin yang menusuk tulang. Saat suaranya meredah, kekuatan asal yang hilang itu kembali mengembun menjadi pedang panjang, membawa ujung tajam yang dapat menghancurkan dunia, menyerang pedang jahat tertinggi. Kita tidak bisa terus berjuang seperti ini. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Meskipun si gila sekarang sangat kuat, situasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran berlarut-larut. Karena Longchen datang untuk mendukung mereka, Kaisar pasti akan datang juga. Kaisar. Tiba-tiba, Serigala bermata putih menoleh ke arah Longchen dan bertanya, di mana Kaisar? Bagaimana kamu menyingkirkannya? Dia sangat kuat, bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Hanya karena seseorang menolongku, aku bisa melarikan diri. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Longchen tersenyum pahit. Seseorang membantu. Serigala bermata putih tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga menatap Longchen dengan heran. Seseorang harus tahu. Itu adalah Gunung Ibu Kota Kekaisaran, menghadap Kaisar Dinasti Tengah, siapa yang akan datang membantu mereka? Mungkinkah? Tiba-tiba, suatu sosok muncul dalam pikiran mereka pada saat yang sama. Pemuda misterius. Iya, itu dia. Longchen menganggup dan tersenyum. Mengapa dia pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran? Qin Fei Yang was sespesius. Dia nampaknya ada di sana untuk bertamasya. Longchen berkata dengan ekspresi aneh. Tamasya. Sudut mulut mereka tak dapat menahan diri untuk berkedut. Hanya dia yang dapat berpikir untuk pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran untuk bertamasya. Iya. Namun, pemuda misterius itu benar-benar bisa melakukan hal semacam ini. Sebenarnya jalan-jalan itu palsu, tapi membantu kita itu nyata. Qin Fei Yang menghela nafas. Bantu kami. Serigala bermata putih merasa bingung. Iya. Pikirkanlah, mengapa dia pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran untuk bertamasya saat ini? Qin Fei Yang tersenyum. Serigala bermata putih memikirkannya dengan saksama dan mengangguk. Kau benar, ini terlalu kebetulan. Kekuatan asal mula di tangannya dapat menghancurkan kekuatan asal mula Kerajaan Ilahi, jadi dia merupakan ancaman yang lebih besar bagi Kerajaan Ilahi daripada kita. Pikirkanlah, ketika Kaisar mengetahui bahwa dia telah datang ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran, bagaimana dia akan bereaksi? Saya pasti akan segera kembali. Qin Fei Yang tersenyum. Itu masuk akal. Leluhur iblis dan yang lainnya mengangguk. Serigala bermata putih menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya orang ini masih berhati hangat. Dingin di luar tetapi hangat di dalam. Namun, saya benar-benar penasaran tentang identitasnya. Katakan padaku, kita tidak ada hubungan apapun dengannya, jadi mengapa dia terus membantu kita? Qin Fei Yang bingung. Ketika mereka berada di alam kuno, orang ini telah membantu mereka. Sekalipun dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa pemuda itu murni melakukan perbuatan baik tanpa alasan. Ini memang sangat aneh. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami sudah bertanya kepadanya lebih dari sekali, tetapi setiap kali, dia hanya berpura-pura tidak tahu. Katakan padaku, kita tidak punya kemampuan untuk memaksanya berbicara. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebenarnya, identitasnya tidak penting. Yang penting dia bukan musuh kita. Leluhur iblis tersenyum tipis. Semua orang mengangguk. Jika pemuda ini benar-benar menjadi musuh mereka, mereka mungkin akan khawatir sepanjang hari seperti Kaisar, tidak bisa makan dan tidur nyenyak. Karena orang ini benar-benar eksistensi yang tidak ada seorang pun berani mengabaikannya. Karena pemuda itu berada di gunung ibu kota kekaisaran, Kaisar pasti tidak akan bisa datang mendukungnya untuk sementara waktu, jadi si gila bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Si gila kecil, kalahkan wanita jalang itu dan pulanglah untuk menghajar selirmu. Serigala bermata putih berteriak. Kamu sedang mencari kematian. Mata putri peribulan berkilat dingin. Pada saat yang sama. Ketika Dong Han Zhong mendengar kata-kata serigala bermata putih, dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Putri peribulan hanya bisa menjadi wanitanya. Qin Fei Yang, apakah kamu berani bertarung? Dia menatap Qin Fei Yang dan berteriak. Serigala bermata putih, dia tidak berani menantangnya. Karena jiwa pertempuran serigala bermata putih menahan domain semestanya. Leluhur iblis, Mu Tian Yang, Lin Yi Yi, dan Dong Zheng Yang. Di matanya, mereka tidak sehebat Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih. Oleh karena itu, dia merasa tidak ada rasa pencapaian dalam mengalahkan orang-orang ini. Karena itu, hanya Qin Fei Yang yang tersisa. Qin Fei Yang memiliki tiga ribu inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, dan makna ganda yang hakiki. Dia adalah tulang punggung kelompok orang ini. Lebih penting lagi. Dia telah menderita beberapa kekalahan di tangan Qin Fei Yang. Karena itu, dia ingin membalas dendam. Di depan semua orang, dia ingin menginjak-injak Qin Fei Yang dan membuktikan bahwa dia adalah jenius paling mengerikan di dunia. Ya, dengan domain semesta, dia tidak ingin kalah dari siapapun. Terlebih lagi, Putri Peribulan sudah ada di sini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk tampil. Selama dia dapat mengalahkan Qin Fei Yang di depan Putri Peribulan, Putri Peribulan pasti akan memandangnya dengan mata baru. Tetapi, menghadapi provokasinya, Qin Fei Yang langsung mengabaikannya. Cara dia memandang Dong Han Zong juga sangat aneh. Apakah menurutmu aku bodoh? Jika seseorang dapat mengekang domain alam semesta Anda, mengapa saya harus membuang-buang tenaga saya? Kau ingin bertarung satu lawan satu, kan? Ayo, saudara ini akan menemanimu. Jika kau punya kemampuan, keluarlah dari domain kematian. Mata serigala bermata putih berbalik, melangkah maju, dan menatap Dong Han Zong sambil tersenyum. Ekspresi Dong Han Zong menegang. Awalnya, dia ingin tampil baik di depan Putri Peribulan, tetapi sekarang, serigala bermata putih mengambil inisiatif untuk menantangnya, membuatnya sulit baginya untuk mundur. Sebab jika sekarang dia tidak berani menerima tantangan serigala bermata putih, bisa-bisa Putri Peribulan akan membencinya dalam hatinya. Dong Han Zong, aku sarankan kamu untuk tidak berbuat trik di depan kami. Kami dapat melihat apa yang ada dalam pikiranmu hanya dengan sekali pandang. Kau ingin tampil baik di hadapan Putri Peribulan, berharap dihargai dan dicintai oleh wanita ini. Tapi, apakah menurutmu kami akan berbaik hati memberimu kesempatan ini? Serigala bermata putih diam-diam menyampaikan suaranya, nadanya penuh ejekan. Dong Han Zong mengepalkan tinjunya. Kemarahan di hatinya membarat tak karuan. Aku mengirimimu pesan secara rahasia, tidak membiarkan Putri Peribulan tahu apa yang sedang kau pikirkan. Aku sudah cukup mempermalukanmu. Jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri lagi. Tentu saja. Jika kamu bersedia mengikuti kami, maka ceritanya berbeda. Kami pasti akan membantumu mendapatkan wanita ini. Serigala bermata putih tertawa diam-diam. Mata Dong Han Zong sedikit menyipit. Dia tidak menyangka orang-orang ini mempunyai rencana seperti itu. Mereka benar-benar ingin dia tunduk pada mereka. Jangan khawatir, kamu bisa memikirkannya perlahan. Serigala bermata putih tertawa diam-diam. Dia tidak menyangka Dong Han Zong akan tunduk pada mereka. Alasan dia mengatakan ini murni untuk menghancurkan mentalitas Dong Han Zong. Ledakan. Retakan. Pertarungan antara si gila dan putri peribulan telah mencapai klimaksnya. Orang gila tentu saja tidak akan berbelas kasihan. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang terpengaruh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Putri peribulan juga sama saat ini. Dia sama sekali mengabaikan nyawa-nyawa tak berdosa itu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Fluktuasi pertempuran melanda ke segala arah bagaikan air pasang. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan bumi runtuh. Bagi makhluk hidup di area ini, ini adalah bencana. Mereka sudah mulai melarikan diri dari tempat ini. Namun, hanya ada beberapa makhluk hidup yang memiliki hukum ruang waktu dan artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mengandalkan teleportasi untuk melarikan diri. Pada akhirnya, tanpa kecuali, mereka semua tenggelam oleh fluktuasi itu. Dirini teriakan putus asa, mereka mati di tempat. Apakah hanya ini saja kekuatan sumber asal dapat melakukannya? Orang gila itu benar-benar sombong. Tidak. Memang, dia sedikit terlalu berpuas diri sekarang. Tentu saja. Itu bukan salahnya. Karena selama bertahun-tahun di kerajaan ilahi, mereka telah ditekan oleh sumber asal kerajaan ilahi. Sekarang. Tidak mudah menemukan peluang untuk melawan sumber asal. Tentu saja, mereka akan merasa bangga dan gembira. Si gila merasa bangga, tetapi putri peribulan berada dalam kesulitan. Sumber asal saat ini sungguh bukan tandingan pedang jahat. Gumpalan sumber asal terus-menerus dimusnahkan. Tapi pada saat yang sama, aura pedang jahat segalanya juga perlahan melemah. Lagipula, ini bukanlah situasi sepihak. Jika pertarungannya hanya sepihak, pedang jahat pasti tidak akan rusak. Tetapi sekarang, meskipun pedang segala kejahatan dapat melawan sumber asal, perbedaannya sebenarnya tidak begitu besar. Dalam situasi di mana mereka hampir berimbang, tentu saja itu adalah kekalahan yang ditimpakan kepada diri mereka sendiri. Pendeknya. Sementara pedang jahat seluruhnya menghancurkan sumber asal, sumber asal juga secara bertahap menghancurkan pedang jahat seluruhnya. 4513. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa ratus nafas. Akhirnya. Untayan terakhir energi asal telah hancur. Wajah putri Yue Sian menjadi pucat. Bukan karena dia terluka. Dia telah mengendalikan energi asalnya untuk melawan pedang jahat. Energi asalnya bukanlah teknik dewa, juga bukan hukum mendalam. Jadi, bahkan jika itu dihancurkan, dia tidak akan menderita serangan balik. Wajahnya menjadi pucat karena energi asalnya dihancurkan oleh si gila, menyebabkan dia kehilangan teknik yang kuat. Karena menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, hanya energi asalnya yang bisa menekan mereka. Yang mulia, ayo berangkat. Dong Han Zong mentransmisikan. Kehancuran energi sumbernya membuatnya ingin segera mundur. Pergi. Mata putri Yue Sian berkilat dingin. Meskipun energi asalnya hancur, dia masih memiliki domain kematian. Domain kematian memiliki pertahanan mutlak. Dengan pedang jahat saat ini, mustahil untuk menghancurkannya karena pedang jahat saat ini sudah berada di ujung tanduknya. Kekuatan mematikan yang tersisa mungkin kurang dari 1% dari kekuatan sebelumnya. Melihat sikap putri Yue Sian, Dong Han Zong mengerutkan kening. Aku tahu kamu tidak bersedia. Tetapi, seseorang harus beradaptasi dengan keadaan. Sekarang setelah Anda kehilangan energi asal, apa gunanya bertarung? Pada saat ini, siapapun yang cukup pintar akan memanfaatkan domain kematian untuk melarikan diri. Kalau tidak, saat pihak lain menghancurkan domain kematian Anda, bukankah Anda akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli dan kehilangan nyawa? Dentang. Seperti yang diharapkan. Sasaran si gila berikutnya adalah domain kematian. Pedang jahat meninggalkan tangannya dan menebas domain kematian. Seperti dugaan putri Yue Sian, dengan kondisi pedang jahat tertinggi saat ini, ia tak mampu mengguncang domain kematian. Sekalipun pedang jahat masih berisi kehendak dao surgawi, menghadapi domain kematian, rasanya seperti telur yang pecah menghantam batu. Kita harus menghancurkan domain kematian. Serigala bermata putih bergumam. Jika domain kematian tidak dihancurkan, ia tidak akan mampu menghadapi Dong Han Zong. Jika tidak dapat menghadapi Dong Han Zong, domain dewa tertutup milik Dong Han Zong akan menyegel kekuatan hukum mereka. Bisa dikatakan demikian. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada angkatan hukum Anda disegel. Karena kamu tidak bisa memperlihatkan kekuatanmu. Orang bila itu memutar matanya dan menatap Dong Han Zong yang berdiri di samping putri Yue Sian. Dia berkata dengan marah, Cucuku yang baik, jangan terus bersembunyi di balik seorang wanita. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Menyerang. Hal ini karena Dong Han Zong adalah orang yang sangat sombong. Kalau dia diprovokasi seperti ini, dia mungkin akan marah besar karena malu dan kabur dari domain kematian sendiri. Kamu panggil aku apa? Benar sekali. Dong Han Zong melotot marah ke arah orang bila itu. Bukankah kita bertaruh di lembah segudang iblis? Selama aku berhasil dalam kesengsaraanku, kamu akan menjadi cucuku. Ayo cepat. Panggil aku kakek dulu. Biarkan aku mendengarnya. Orang bila itu mencibir. Mendengar ini, mata Dong Han Zong menyemburkan api saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Sebagai seorang pria, Anda harus menepati janji. Tapi sejujurnya, aku tidak menginginkan cucu sepertimu. Lihatlah dirimu. Kau adalah seorang pria yang memiliki semangat pantang menyerah, namun selama ini kau bersembunyi di balik seorang wanita. Orang bila itu menggelengkan kepalanya sambil memandang dengan pandangan meremehkan. Menghadapi penghinaan dan ejekan terus-menerus, hati Dong Han Zong hampir menjadi gila. Orang bila itu menghela nafas dan menatap putri peribulan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku khawatir kamu tidak menyangka bahwa pemimpin dari lima jenius besar dinasti tengah akan begitu pengecut. Putri peribulan pura-pura tidak mendengar. Namun jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menyadari ada jejak penghinaan di matanya. Dong Han Zong telah mengamati ekspresi putri peribulan saat orang bila itu selesai berbicara. Jadi, dia dengan jelas menangkap jejak penghinaan di mata putri peribulan. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tidak dapat meringkuk seperti ini lagi. Sebab jika terus-menerus seperti ini, apalagi sampai merebut hati putri peribulan, bisa-bisa dia malah membuat sang putri tidak menyukainya. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia harus berdirilah dengan berani dan tampil di depan putri peribulan. Baru pada saat itulah dia bisa mendapatkan apresiasinya. Ya, tidak ada yang perlu saya takutkan. Momo ngomong, sebelum datang ke sini, aku sudah membagi jiwa ilahiku untuk menyelamatkan hidupku. Sekalipun aku mati, aku akan mati dengan bermartabat. Dong Han Zong mengepalkan tinjunya dan melangkah keluar dari domen kematian, mendarat di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hah! Adegan ini menyebabkan Qin Fei Yang dan yang lainnya agak tercengang. Dia benar-benar keluar sendiri. Tampaknya orang ini lebih peduli dengan wajahnya daripada yang mereka duga. Dong Han Zong menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu dan berteriak, Kalian berdua, jika kalian memiliki kemampuan, maka lawanlah aku satu lawan satu. Jika kalian tidak berani, maka kalian dapat bergiliran. Daya mematikan pedang jahat telah menurun drastis, jadi dia tidak takut lagi. Dia sangat percaya diri dalam pertarungan satu lawan satu. Bergiliran. Cucuku yang baik, aku benar-benar mengira kamu telah mengangkat harga dirimu dan ingin bertarung dengan kami. Tapi aku tidak menyangka kau begitu pengecut. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan berkata, ayo, 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 kalian semua berkumpul. Bergiliran. Ini benar-benar memalukan. Itu benar-benar kurangnya rasa percaya diri. Orang gila itu tertawa. Dong Han Zong menjadi gila. Jika aku tidak keluar, kau punya sesuatu untuk dikatakan. Sekarang saya sudah berinisiatif untuk keluar, Anda punya sesuatu untuk dikatakan. Bukankah dia jelas-jelas mencoba mempermalukannya di depan putri peribulan? Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Baiklah, kalian berdua bisa berkumpul. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan dan tertawa. Orang gila itu menatap Dong Han Zong dan melanjutkan, Kau masih belum percaya diri. Kau tidak bisa berkata, biarkan kami berdua bersatu. Kau seharusnya berkata, biarkan kami semua bersatu. Hanya dengan begitu kau akan bisa mendapatkan penghargaan dari sang putri. Apakah kamu sudah merasa cukup? Dong Han Zong meraung. Apakah ada gunanya mempermalukan dan mengejeknya? Kamu masih marah. Kakek sedang mendidikmu, mengerti. Seorang pria harus memiliki ambisi dan keberanian. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi menantu Kaisar? Kaisar tidak akan menyetujui seorang pengecut sepertimu. Orang gila itu memamerkan giginya. Mendengar ini, putri peribulan mengerutkan kening dan menatap Dong Han Zong. Orang ini benar-benar punya pikiran seperti itu. Dong Han Zong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Hal semacam ini benar-benar dikatakan di depan putri peribulan. Bukankah ini sama saja dengan mendorongnya ke dalam situasi yang sangat canggung? Karena itu selalu menjadi angan-angannya. Sekarang, dia tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada putri peribulan. Tetapi dia tidak menyangka. Sekarang, orang gila itu benar-benar menerobos lapisan kertas jendela ini. Bagaimana dia bisa menanggung hal ini? Karena kau adalah cucu si gila kecil, maka kau tentu saja adalah cucuku. Cucu yang baik. Sekarang, kakek akan mengajarkanmu bagaimana menjadi pria yang mendominasi. Serigala bermata putih tertawa. Mengaum. Jiwa pertempuran pemakan surga muncul. Dunia ini segera diselimuti oleh aura ilahi yang mengerikan. Domain dewa tertutup dapat menyegel kekuatan, tenaga suci, dan kuasa hukum, namun tidak dapat menyegel jiwa pertempuran. Selama jiwa pertempuran serigala bermata putih muncul, domain universal akan dinyatakan berakhir. 4514 Melihat kemunculan binatang pemakan surga jiwa pertempuran, wajah Dong Han Zong tak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Alasan mengapa dia menghindari serigala bermata putih adalah karena jiwa pertempuran serigala bermata putih dapat menahan wilayah kekuasaannya. Meskipun mata surga milik Qin Fei yang juga dapat mereplikasi domain alam semesta, menahan dan mereplikasi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Replikasi setara dengan dua orang yang memiliki sarana yang sama, dan sulit menentukan siapa yang lebih baik. Seseorang mungkin berkata, Bukankah Qin Fei yang memiliki hukum kehidupan dan kematian, kehendak langit ganda, dan 3000 inkarnasi? Jika dia meniru domain Dong Han Zong, dia pasti lebih kuat dari Dong Han Zong. Karena Dong Han Zong tidak memiliki hukum hidup dan mati. Tetapi, seseorang harus tahu. Hukum kehidupan dan kematian serta kehendak ganda surga tidak mampu menghancurkan tubuh yang tak terkalahkan. Selama seseorang belum bisa menghancurkan tubuh yang tak terkalahkan, sekalipun kemampuannya lebih baik dari lawan, dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Pendeknya, tubuh yang tak terkalahkan merupakan faktor kunci. Apa itu mendominasi? Menghancurkan lawan, dengan mudah menghancurkan sarana lawan yang sombong, membuat mereka tidak bisa melawan, jatuh ke jurang keputusasaan selangkah demi selangkah, menyebabkan mereka kehilangan keberanian, ini yang disebut mendominasi. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Saat suaranya meredah, binatang penelan surga membuka mulutnya. Tidak. Langsung. Diiringi teriakan putus asa Dong Hansong, domain alam semesta dengan cepat pergi dan terbang menuju mulut jiwa pertempuran. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan dan mengendalikan domain tersebut. Tetapi. Tak ada gunanya. Mulut berdarah binatang pemakan surga jiwa pertempuran itu bagaikan jurang gelap tak berdasar yang dapat menelan segalanya. Tidak. Tidak mudah bagiku untuk berdiri dan menghadapimu dengan berani. Kamu tidak dapat menginjak-injak harga diriku seperti ini. Dong Hansong meraung dalam hatinya. Setidaknya beri dia waktu untuk tampil. Begitu saja, dia menghancurkan domain semesta miliknya dan membuatnya kehilangan kekuatan terkuatnya. Selain itu, itu mudah. Sebagai perbandingan, dia seperti sampah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Putri Yue Xian pasti akan kecewa padanya jika dia melihat pemandangan ini. Aku tidak pernah punya harapan padamu, jadi mengapa aku harus kecewa? Serigala bermata putih menatap Dong Hansong dan tertawa mengejek, lalu menatap Putri Yue Xian dan tertawa, yang mulia, apa yang dikatakan saudara itu benar. Dong Hansong melirik Putri Yue Xian. Wajah Putri Yue Xian dingin, tanpa ekspresi apapun. Namun. Namun, indera tajam Dong Hansong menangkap jejak ejekan di mata Putri Peribulan. Seolah-olah mereka sedang mengejeknya. Tidak. Ini bukan yang aku inginkan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya harapkan. Dong Hansong histeris, dan hatinya dalam keadaan gila yang teramat sangat. Ledakan. Misteri utama tujuh hukum tertinggi diaktifkan. Kehendak Dao Surgawi meletus dan menyerbu ke arah Serigala bermata putih. Dasar cucu yang tidak berbakti, beraninya kau mencoba membunuh kakemu. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu apa itu bakti kepada orang tua. Begitu Serigala bermata putih selesai berbicara, binatang pemakan surga jiwa perang membuka mulutnya sekali lagi. Tujuh Daoyuan, yang berisi kehendak Dao Surgawi, ditelan dalam satu tegukan. Tidak ada gelombang sama sekali. Wajah Dong Hansong memucat. Ia dapat melahap domain dan skill mendalam tertinggi. Seberapa dahsyatkah Fighting Soul ini? Hai. Serigala bermata putih tiba-tiba menyeringai. Di bawah kakinya, sebuah susunan waktu tiba-tiba muncul. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Mengapa orang ini tiba-tiba mengaktifkan susunan waktu? Tapi saat berikutnya. Mereka mengerti tujuan Serigala bermata putih. Kemampuan bawaan ketiga, aktifkan. Serigala bermata putih tertawa. Kemampuan bawaan ketiga, merampas. Dan itu adalah kekurangan yang permanen. Kemampuan bawaan ini cukup untuk membuat makhluk hidup manapun putus asa. Terutama mereka yang telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Sebab jika hukum-hukum itu dicabut, maka mereka tidak hanya akan kehilangan hukum, tetapi mereka juga akan kehilangan kehendak Dao Surgawi. Itu sama saja dengan jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Berengsek. Jangan pergi terlalu jauh. Dong Hanzong sangat ketakutan. Bahkan ketika menghadapi Dong Qingyuan, bahkan ketika menghadapi Kaisar, dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Ketakutan ini hanya ada ketika menghadapi Serigala bermata putih. Bukan hanya ketakutan, tetapi juga perasaan tidak berdaya yang mendalam. Ini karena semua kemampuannya yang menantang surga telah terkendali sepenuhnya. Ya, ya, ya. Hanya dengan membuat pihak lain merasa takut dan putus asa, barulah layak disebut mendominasi. Contohnya, kamu yang sekarang. Serigala bermata putih tertawa liar. Di dalam hatinya, dia juga diam-diam bahagia. Karena rentang waktu tersebut, kecepatan pencabutan hukum memang lebih cepat daripada sebelumnya. Pada saat itu, kemampuan bawaan ketiga menampilkan kekuatan yang menantang surga. Hukum dalam tubuh Dong Han Zong muncul tak terkendali. Jika hal ini dicabut, sekalipun dia membagi jiwa keilahiannya terlebih dahulu, hal itu akan sia-sia. Setelah terlahir kembali, dia masih akan kehilangan hukum-hukum ini. Di saat bahaya mengancam, dia benar-benar punya pikiran. Penghancuran diri. Itu benar. Saat ini, dia hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri untuk mendapatkan hukum. Ingin menghancurkan diri sendiri. Terakhir kali di empat benua, dan kemudian di kota Han Zong, kamu telah lolos dari satu bencana demi bencana. Apakah kamu pikir kali ini, kami masih akan memberimu kesempatan? Sekilas pandang penghinaan terpancar di mata serigala bermata putih. Momen berikutnya. Sayap emas muncul. Sayap emas terbentang, dan kehendak dausur gawi diaktifkan. Hampir dalam sekejap, dia mendarat di depan Dong Han Zong dan mengarahkan telapak tangannya ke perut bagian bawah Dong Han Zong. Ah! Terdengar teriakan. Laut ki Dong Han Zong meledak di tempat, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Yang mulia, selamatkan aku. Pada saat ini, Dong Han Zong merasakan aura kematian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seolah-olah dewa kematian berdiri di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya dingin, jiwanya ketakutan, dan dia sangat putus asa. Putri Yue Sian menatap Dong Han Zong, ekspresinya masih acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Sikap itu, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup atau mati Dong Han Zong. Namun, saat pandangannya tertuju pada serigala bermata putih, sekilas niat membunuh tiba-tiba terpancar di matanya. Dentang. Disertai suara keras yang memekakan telinga, muncullah sebilah pedang tipis berwarna merah menyala. Pedang tipis itu panjangnya sekitar tiga kaki, lebarnya dua jari, setipis sayap jangkrik, dan bentuk gagang pedang itu seperti burung Phoenix yang sedang terbang. Pedang Phoenix. Inilah senjata kedaulatan putri Yue Sian. Ketika pedang itu muncul, ketajamannya menyapu ke segala arah. Ini, senjata penguasa tingkat legendaris. Mata Qin Fei Yang dan yang lainnya bergetar. Karena ketajaman yang dipancarkan pedang Phoenix ini hampir setara dengan pedang kaisar. Mereka benar-benar tidak menyangka. Wanita ini benar-benar memiliki senjata penguasa tingkat legendaris di tangannya. Seperti yang diharapkan dari putri kesayangan kaisar, cucu dari penguasa kerajaan ilahi. Kekuatan asal, domain kematian, senjata penguasa tingkat legendaris, mungkin hanya cucu kaisar dan putri Yue Sian yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Dentang. Pedang Phoenix merobek langit dan menyerang jiwa pertempuran serigala bermata putih. Ledakan. Jiwa pertempuran binatang pemakan surga musnah di tempat. Tubuh serigala bermata putih bergetar, dan jejak darah kemasan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hal ini membuat serigala bermata putih sangat marah. Menarik. Wanita ini harus ditangkap. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan, dan hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam, serta tujuh hukum paling dalam, meraung dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Senjata berdaulat tingkat legendaris. Itu setara dengan sepuluh ribu senjata berdaulat tingkat rendah. Jenis kematian ini juga sangat mengerikan. Namun menghadapi tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang, delapan hukum mendalam tertinggi, dan kehendak langit ganda, itu masih jauh dari cukup. Mengabaikan kualitas, hanya kuantitas. Jumlah hukum mendalam utama yang diaktifkan oleh tiga ribu inkarnasi telah jauh melebihi sepuluh ribu. Ledakan. Saat Qin Fei Yang melambaikan tangannya, 24 ribu hukum mendalam utama melonjak keluar seperti air terjun. Retakan. Dengan suara keras, pedang Phoenix hancur berkeping-keping. Kroh artefak senjata berdaulat merasakan bahaya dan buru-buru membawa Dong Han Zong yang babak belur kembali ke sisi Putri Yue Sian. Dengan perlindungan domain kematian, Kroh artefak merasa lebih tenang. Dong Han Zong melihat profil samping Putri Yue Sian dan merasa sangat malu. Awalnya ia ingin pamer dan tampil bagus, tetapi ia tidak menyangka akan berakhir dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Yang paling penting, Putri Yue Sian bahkan tidak memandangnya. Seolah-olah dia adalah seonggok udara. Untuk sesaat, kemarahan, kesedihan, dan kebencian menyerbu dengan ganas dalam hatinya. Inilah kebenciannya terhadap Serigala Bermata Putih. Karena Serigala Bermata Putih telah membuatnya kehilangan muka di hadapan Putri Yue Sian. Yang mulia, Anda harus pergi. Kalau tidak, mungkin akan terjadi masalah besar. Sebuah suara terdengar di benak Putri Yue Sian. Itu suara pedang Phoenix. Domain alam semesta telah dilahap abis. Dong Hanzong tidak dapat mengaktifkannya lagi sebelum fajar. Kekuatan asal juga telah dihancurkan. Dengan kata lain, yang tersisa bagi mereka hanyalah domain kematian. Jika domain kematian dihancurkan lagi, itu pasti akan menjadi bencana. Desir. Namun, Putri Yue Sian tidak menjawab. Leluhur iblis, Mu Tianyang, Raja Monster Singa Laut, Serigala Bermata Putih, Orang Gila, dan Long Chen melangkah keluar satu demi satu, mengepung Putri Yue Sian dan Dong Hanzong. Lin Yi tidak bergerak. Dia berdiri di samping Qin Fei Yang. Lagi pula, dia belum menguasai kehendak Dao Surgawi. Menghadapi orang-orang seperti Putri Yue Sian dan Dong Hanzong, dia masih belum bisa bertahan. Tidakkah menurutmu itu lucu? Awalnya kamu yang mengepung kami, tapi sekarang kami yang mengepung kamu. Serigala Bermata Putih itu menyeringai. Jika kau punya kemampuan, hancurkan domain kematian. Putri Yue Sian tersenyum dingin. Pedang segala kejahatan milik orang gila tidak lagi memiliki kekuatan mematikan seperti sebelumnya, jadi dia memiliki keyakinan penuh bahwa bahkan jika orang-orang ini menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan dapat menghancurkan pertahanan mutlak domain kematian. Ini karena penguasa kerajaan ilahi kakeknya telah menggunakan kedalaman hukum kematian yang tertinggi untuk menciptakan domain kematian ini demi melindunginya. Makna mendalam semacam ini telah jauh melampaui makna mendalam yang hakiki. Baiklah. Mari kita lihat seberapa dasyatnya domain kematian ini. Qin si kecil, hancurkan dia untukku dengan seluruh kekuatanmu. Meskipun Serigala Bermata Putih telah menyaksikan kekuatan domain kematian dengan matanya sendiri, dia tidak ingin mempercayainya. Ledakan. Makna mendalam yang hakiki dari tujuh hukum terkuat muncul. Ini disalin untuk Qin Fei Yang. Dia masih memiliki kesadaran diri. Dengan tujuh makna mendalamnya yang paling dalam, mustahil untuk mengguncang domain kematian. Sekarang. Satu-satunya harapan adalah mata surga milik Qin Fei Yang. Long Chen, Leluhur Iblis, Mu Tianyang, Raja Monster Singa Laut, dan Si Gila saling memandang dan juga mengaktifkan makna mendalam mereka yang paling dalam. Raja Monster Singa Laut dan Si Gila kini sama-sama menguasai tujuh makna mendalam yang utama. Meskipun hanya dua lebih banyak dari sebelumnya, ketika tiga ribu klon disalin, jumlahnya akan menjadi enam ribu lebih. Enam ribu makna mendalam utama dari hukum yang terkuat, angka ini juga bisa disebut mengerikan. Empat ribu lima ratus lima belas. Yang Mulia. Melihat situasi ini, Dong Han Zong secara naluria ingin membujuk putri Yue Xian untuk melarikan diri. Meskipun domain kematian sangat kuat, orang-orang yang mereka hadapi sekarang bukanlah orang-orang biasa. Qin Fei Yang, Leluhur Iblis, Mu Tianyang, Frenzi, Serigala Bermata Putih, Long Chen, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan yang menantang surga? Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Dengan kekuatan orang-orang ini sekarang, siapapun di antara mereka bisa menghancurkan sebuah benua. Tetapi, mengingat tindakannya yang memalukan sebelumnya, dia menarik kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa terus bersikap lemah, kalau tidak putri Yue Xian pasti akan semakin meremehkannya. Dengan kata lain, dia masih memiliki secerca harapan di hatinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa putri Yue Xian tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya bahkan di masa lalu, apalagi sekarang setelah dia melihat sisi lemah dan tidak kompetennya dengan mata kepalanya sendiri. Bersenandung. Diiringi serangkaian raungan naga. Tiga ribu inkarnasi mata surga terbuka pada saat yang sama. Di bawah kakinya, sebuah susunan waktu muncul. Ketiga ribu klon berdiri di time arai bagaikan dewa, menimbulkan rasa takut dalam hati siapapun yang melihatnya. Desir. Tiba-tiba, Long Qin dan Mu Qin juga muncul di samping Qin Fei Yang. Dong Qin tidak muncul. Karena saat ini, Dong Qin tidak perlu muncul untuk sementara waktu. Masalah ketundukan Dong Qin kepada Qin Fei Yang, jika diperlukan, memang harus dirahasiakan. Lagipula, masalah ini memiliki terlalu banyak implikasi. Jika Kaisar tahu bahwa Dong Qin telah menyerap pada Qin Fei Yang, keluarga Dong Qin pasti akan menderita. Qin Fei Yang tentu saja tidak terlalu peduli dengan keluarga Dong Qin. Tapi sekarang, karena Dong Qin sudah mengikutinya, tentu saja dia harus mempertimbangkan Dong Qin. Begitu Long Qin dan Mu Qin muncul, mereka segera mengaktifkan makna mendalam mereka yang paling dalam. Dan sekarang, dia juga telah menguasai tujuh makna mendalam utama dari hukum yang paling kuat. Qin Fei Yang, delapan. Long Qin, Frenzy, Serigala Bermata Putih, Raja Iblis Singalaut, masing-masing tujuh. Long Chen, Mu Tianyang, Dong Zheng Yang, Leluhur Iblis, Mu Qin, Enam Dao. Secara keseluruhan, mereka memiliki 66 makna mendalam tertinggi. Setelah 3.000 klon diaktifkan dan diduplikasi, mereka memiliki total 198.000 makna mendalam tertinggi. Dia tinggal 2.000 makna mendalam tertinggi lagi dari 200.000. Lebih-lebih lagi. Semuanya berisi kehendak Dao surgawi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada 120.000 misteri tertinggi sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Meskipun pedang 10.000 kejahatan milik ilmuwan gila jauh lebih lemah, namun tetap saja tidak bisa diremehkan. Hampir 200.000 ultimate intent melayang di udara, memancarkan aura apokaliptik. Ketika Dong Han Zhong melihat kejadian ini, dia tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Seluruh tubuhnya gemetar. Yang mulia. Pedang Phoenix sangat cemas. Jangan khawatir. Ini adalah domen kematian yang terbentuk dari kedalaman tertinggi hukum kematian. Tidak seorang pun dapat menghancurkannya. Putri Peribulan mengepalkan tangannya. Sejujurnya, dia juga sedikit gugup. Namun harga dirinya tidak mengizinkannya melarikan diri. Karena dia adalah putri kaisar, cucu penguasa kerajaan ilahi, dan putri dinasti tengah. Dia mewakili seluruh keluarga Dong, kekuatan kekaisaran, dan martabat semua orang. Jika dia melarikan diri ke sini, seluruh dinasti tengah akan dipermalukan karena kepengecutannya. Sebagai seorang putri, dia dilahirkan dengan kekayaan dan kemuliaan, tetapi pada saat yang sama, dia juga harus memikul tanggung jawab yang tidak dimiliki orang lain. Membunuh Tiga ribu klon itu meraung serempak, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke surga. Bersamaan dengan gemuruh itu, hampir 200 ribu ultimate intent tiba-tiba menyerbu ke arah dit domain. Meskipun tidak ada 200 ribu niat tertinggi, daya mematikannya telah melampaui 200 ribu niat tertinggi. Karena niat terakhir Kinfei yang memiliki dua keinginan dao surgawi. Terlebih lagi, daya mematikan dari niat tertinggi hidup dan mati jauh melampaui niat tertinggi yang terkuat. Melihat pemandangan ini, Dong Han Zhong dan Pedang Phoenix merasa sangat gugup. Tidak mungkin untuk menghancurkan domain kematian. Kakek secara pribadi mengatakan bahwa meskipun niat tertinggi yang berevolusi dari kedalaman tertinggi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan asal kerajaan ilahi, perbedaannya tidak banyak. Putri Peri Bulan bergumam. Namun, tangannya yang terkepal erat dan ekspresinya yang serius sudah cukup untuk menunjukkan kegelisahan dalam hatinya saat ini. Dalam sekejap mata. Gemuruh. Ultimate Intense menyerang. Gelombang energi yang merusak tiba-tiba melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Dunia ini langsung jatuh ke dalam keadaan apokaliptik. Gunung-gunung dan sungai-sungai musnah, dan langit runtuh. Kekosongan dalam radius beberapa ratus juta mil langsung berubah menjadi kekacauan, seolah-olah dunia baru saja diciptakan. Pada saat inilah juga, tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup yang mati di bawah gelombang energi ini. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis. Di tengah medan perang, domain kematian melindungi Putri Peribulan, Dong Han Zong, dan Pedang Phoenix. Qin Fei Yang dan yang lainnya semua menatap tajam ke arah domain kematian. Domain kematian secara bertahap mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Adegan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan terkejut. Karena domain kematian mengalami distorsi dan perubahan bentuk, itu berarti niat tertinggi ini cukup untuk mengguncang domain kematian. Dong Han Zong juga menatap domain kematian. Melihat domain kematian yang terus-menerus terdistorsi, dia hampir pingsan. Meskipun semua niat tertinggi diblokir di luar domain kematian, dia masih dapat dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan melalui domain kematian. Begitu domain kematian dihancurkan, mereka semua akan dikubur di sini. Itu pasti akan berhasil. Putri Peribulan bergumam. Tanpa disadari, tangannya sudah berdarah. Ini karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan di tangannya, dan kukunya menembus daging telapak tangannya. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyadarinya. Perlahan-lahan, ombaknya meredah. Domain kematian yang terdistorsi juga perlahan menjadi tenang. Ini, Kin Fe Yang dan yang lainnya langsung tercengang. Hampir 200 ribu ultimate intent dari ultimate intent dari ultimate intent tidak dapat menembus dit domain. Apa-apaan? Apa sebenarnya benda ini? Bukankah dia terlalu kuat? Sangat konyol. Mustahil. Itu benar-benar menghalanginya. Dong Han Zong juga tercengang. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak tahu apapun tentang domain kematian. Rasanya mirip dengan origin power. Meskipun tidak memiliki kekuatan penghancur, kekuatan pertahanannya sungguh mengerikan. Haha. Ketika dia sadar kembali, Dong Han Zong tidak dapat menahan tawa. Putri peribulan juga diam-diam menghela nafas lega, dan wajahnya sekali lagi dipenuhi dengan senyum percaya diri. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan domain kematian, dan kamu masih ingin melawan seluruh dinasti pusat. Dasar bodoh, kalian memang pintar melamun. Dong Han Zong tertawa bangga. Seolah-olah dia adalah penguasa domain kematian. Bodoh. Leluhur iblis bergumam, menatap Dong Han Zong, jejak ketidaksenangan melintas di matanya, dan berkata, Katakan lagi. Tidak yakin. Jika kamu pintar, mengapa kamu punya ide konyol seperti itu? Bagaimana dinasti pusat kita bisa diguncang oleh sampah dari peradaban tingkat rendah sepertimu? Dong Han Zong tertawa liar. Di mata makhluk-makhluk dari dinasti tengah ini, alam awan langit merupakan peradaban yang sangat rendah tingkatnya, dan tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan ilahi mereka. Peradaban tingkat rendah. Sampah. Leluhur iblis menarik nafas dalam-dalam dan tertawa, kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan betapa mengerikannya kami. Sampah peradaban tingkat rendah. Tiga ribu klon, buka. Ledakan. Mengikuti raungan leluhur iblis, tiga ribu klon identik langsung muncul di belakang leluhur iblis. Apa? Kamu juga punya tiga ribu klon. Siapakah kamu bagi Qin Fei Yang? Ekspresi Dong Han Zong berubah tiba-tiba. Mata putri peribulan tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Qin Fei Yang dan aku. Jika Anda ingin menjelaskannya, mungkin akan sedikit rumit. Sebenarnya, dia adalah uniorku, karena leluhurnya, Qin Batian, dan aku adalah saudara yang telah melewati api dan air bersama-sama. Adapun tiga ribu klon, ini mungkin yang disebut kebetulan takdir. Leluhur iblis tersenyum tipis, menatap tiga ribu klon di belakangnya, dan berkata, Ayo, berikan mereka pukulan mematikan. Ledakan. Tiga ribu klon segera mengaktifkan misteri tertinggi mereka. Leluhur iblis telah menguasai enam misteri tertinggi, dan setelah tiga ribu klon diaktifkan, ia memiliki total delapan belas ribu misteri tertinggi. Pada saat yang sama, Serigala Bermata Putih, Frenzy, Long Chen, Long Qin, Raja Iblis Singalaut, Dong Zheng Yang, Mu Qing, dan Mutian Yang semuanya mengaktifkan misteri tertinggi mereka lagi. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan tiga ribu klon kembali terkloning. Coba kau tiru misteri terhebat yang diaktifkan oleh tiga ribu klonku. Leluhur iblis mentransmisikan suaranya. Hmm. Qin Fei Yang menoleh menatap leluhur iblis. Biarkan tiga ribu klonnya menyalin misteri tertinggi yang diaktifkan oleh tiga ribu klon leluhur iblis. Ini. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Bisakah itu disalin? Jika bisa disalin. Salah satu klonnya dapat menyalin delapan belas ribu misteri tertinggi. Sepuluh klon akan menjadi seratus delapan ribu misteri tertinggi. Seratus. Seribu. Bahkan tiga ribu klon, berapa banyak yang bisa diatiru pada akhirnya. Setelah menghitung. Seharusnya. Lima puluh empat juta misteri tertinggi. Ini. Angka ini langsung mengejutkan Qin Fei Yang. Lima puluh empat juta misteri tertinggi, dan semuanya berisi kehendak Dao Surgawi. Mungkin bahkan kekuatan asal kerajaan ilahi dapat dengan mudah dihancurkan. Memikirkan hal itu, hati Qin Fei Yang terasa panas. Ia segera melihat ketiga ribu klon dan berteriak. Cepat coba tiru misteri tertinggi yang diaktifkan oleh tiga ribu klon leluhur iblis. Ketika Frenzy dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Salin misteri tertinggi yang diaktifkan oleh tiga ribu klon leluhur iblis. Apakah orang ini yakin dia tidak bercanda? Sulit membayangkan betapa mengerikannya pemandangan itu jika dia berhasil menirunya. Dia pasti gila. Dia dan leluhur iblis sama-sama memiliki tiga ribu klon. Bagaimana mereka bisa saling menyalin misteri tertinggi? Mendengar teriakan Qin Fei Yang, kelopak mata Dong Han Zhong tak dapat menahan diri untuk berkedut. Jangan gugup. Mereka jelas tidak bisa melakukan hal konyol seperti itu. Karena hal semacam ini sudah bertentangan dengan surga. Putri Peribulan menggelengkan kepalanya. Jika mereka berani melakukan ini, surga tidak akan mengizinkannya. Meskipun begitu, dia masih merasa gugup dalam hatinya. Karena dia juga tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi dinasti tengah di masa depan jika tiga ribu klon Qin Fei Yang berhasil disalin dengan mata surga. Pada saat itu, Qin Fei Yang akan benar-benar tak terkalahkan. Bahkan kekuatan asal tidak dapat menekannya. Itu bisa berhasil, itu pasti bisa berhasil. Setelah Serigala bermata putih dan yang lainnya tenang, mereka tidak dapat menahan diri untuk menantikannya dengan penuh semangat. Terutama Serigala bermata putih dan frenzy. Sebagai saudara baik yang telah melalui api dan air bersama, mereka tentu berharap Qin Fei Yang dapat berhasil. 4.517 Semua orang menantikannya dengan gugup. Tentu saja. Bagi Dong Han Zhong dan Putri Yue Xian, mereka jelas tidak menantikannya. Karena begitu Qin Fei Yang berhasil menirunya, malah petaka dinasti tengah akan menimpa. Bagaimanapun, orang terkuat di kerajaan ilahi, penguasa kerajaan ilahi, tidak berada di kerajaan ilahi. Siapa yang bisa menekan Qin Fei Yang? Mengaum. 3.000 jiwa naga ungu emas melayang di udara, melepaskan aura naga yang mengerikan. Mata surga bagaikan bulan terang, berkelap-kelip dengan cahaya ilahi. Namun, menghadapi makna hakiki dari 3.000 inkarnasi leluhur iblis, ia tetap tidak dapat menirunya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu tidak dapat ditiru? Serigala bermata putih dan frenzy perlahan mengerutkan kening. Kalau bisa ditiru, seharusnya sudah tertiru sebagian makna hakikinya sejak lama. Tetapi sekarang, begitu banyak waktu telah berlalu, dan tidak satu pun makna hakiki yang berhasil direplikasi. Mustahil. Mata surga, selain benda fisik, dikatakan mampu mereplikasi segalanya. Mu Tianyang bergumam. Yang disebut benda fisik adalah benda-benda seperti artefak dewa. Namun makna utamanya bukanlah secara fisik. Itu tidak berbeda dari makna utama yang direplikasi dalam pertempuran masa lalu. Namun mengapa hal itu tidak dapat ditiru? Wajah Qinfei yang juga dipenuhi ketidakpercayaan. Dia ingin sekali mengulanginya, tetapi hasilnya tidak dapat diulang. Apakah benar-benar karena hal itu terlalu menentang surga sehingga surga pun tidak mengizinkannya? Momen lain berlalu. Pada akhirnya, bahkan satu pun makna terdalamnya tidak terulang. Ini menegaskan bahwa itu tidak dapat direplikasi. Haha. Seperti yang diharapkan. Kalian semua hanya angan-angan belaka. Dong Han Zong tertawa. Ejekan di antara kedua alisnya tidak tersamarkan. Qinfei yang dan yang lainnya menatap Dong Han Zong, mata mereka berkilat dingin. Orang yang berani sembunyi di balik wanita, apa yang pantas dibanggakan? Serigala bermata putih itu mencibir. Anda. Dong Han Zong langsung menggertakkan giginya karena marah. Apa? Apakah aku menyentuh bagian tubuhmu yang sakit dan membuatmu merasa tidak nyaman? Serigala bermata putih itu mencibir. Apa yang membuatmu begitu bangga? Selama mata surga Qinfei yang tidak mampu meniru kedalaman tertinggi dari tiga ribu avatar iblis leluhur, kau tidak akan mampu menerobos domain kematian. Sekalipun kami berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh kami, kamu tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Enyahlah secepatnya, jangan mempermalukan dirimu di sini. Dong Han Zong membalas. Lelucon apa ini? Apakah ini domain kematianmu? Apa hubungannya denganmu? Berhentilah bersikap sombong. Apakah kamu benar-benar merasa dirimu orang penting? Apakah kamu tahu cara mengejak kata, Badut? Jika kamu tidak tahu, aku akan mengejarimu. Bukankah ini hanya untuk mendapat omelan? Karena kamu tidak punya kemampuan, diam saja di samping dan jangan bicara. Tidak akan ada yang menganggapmu bisu. Dong Han Zong mengepalkan tinjunya. Kata-kata, Badut, itu bagaikan jarum baja yang menusuk jantungnya. Dia orang yang sombong dan pantang menyerah sepanjang hidupnya, dan yang paling tidak ditoleransi olehnya adalah orang lain yang memandang rendah dirinya. Aku bisa melihat bahwa di balik penampilanmu yang sangat arogan, sebenarnya ada hati yang rendah diri. Saat orang lain mengatakan sesuatu, Anda merasa bahwa mereka mempermalukan dan mengejek Anda. Orang sepertimu sungguh menyedihkan. Tapi tidak ada yang bisa kau lakukan. Siapa yang memintamu untuk dilahirkan di keluarga rendahan? Kau dilahirkan dengan status terendah, jadi kau mati-matian berusaha membuktikan diri dan mati-matian untuk naik pangkat. Demi mendapatkan rasa hormat dari orang lain, demi mendapatkan status dan kekuasaan yang Anda inginkan, demi memenuhi ambisi dan keinginan Anda, Anda akan melakukan apa saja, apapun caranya. Namun, itu tidak ada gunanya. Betapapun kerasnya kamu bekerja, setinggi apapun statusmu, sekuat apapun kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengubah nasibmu yang hina ini. Perkataan serigala bermata putih bisa dikatakan kejam. Itu sama saja dengan langsung merobek luka Dong Han Zong. Setiap kata merupakan permata. Dong Han Zong langsung menjadi marah. Kamu belum mengalami kemunduran yang kualami, dan belum juga merasakan sakit yang kualami. Apa hakmu untuk mengkritikku dan membanggakanku tanpa malu di sini? Dong Han Zong meraung. Seluruh tubuhnya langsung keluar dari domain kematian. Tujuh hukum pamungkas diaktifkan, dan seperti binatang buas, dia dengan marah menerkam serigala bermata putih. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dalam hal kemunduran dan rasa sakit, tidak ada satupun dari kami yang lebih rendah dari Anda. Serigala bermata putih melangkah maju, dan tujuh hukum utama diaktifkan. Ledakan. Dalam sekejap. Keempat belas hukum utama bertabrakan dengan ledakan keras, meletus dengan kekuatan ilahi mengerikan yang memusnahkan semua arah. Aku akan mencabik-cabikmu. Dong Han Zong meraung marah. Dia seperti binatang gila. Matanya berwarna merah darah. Karena setiap kalimat yang diucapkan serigala bermata putih tadi telah mengenai titik lemahnya. Itu membuat jantungnya hampir kolaps. Dia mengulurkan tangannya dengan kasar. Tangannya yang berlumuran darah bagaikan cakar iblis, mencengkeram kepala serigala bermata putih. Jika itu orang lain, kau pasti punya kemampuan untuk mencabik-cabik mereka, tapi di hadapanku, kau tidak punya kemampuan itu. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Dengan sayap emasnya yang terbuka, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, dia dengan tenang menghindari Dong Han Zong dan muncul di belakangnya. Tanpa domain alam semesta, apa jadinya kamu? Apa bedanya kamu dengan kehendak surga yang biasa? Tidak. Bahkan jika kamu bisa mengaktifkan domain semestamu sekarang, di hadapanku, itu masih terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Akulah kutukan hidupmu, mimpi buruk dalam hidupmu. Serigala bermata putih tertawa keras. Dia menamparkan punggung Dong Han Zong. Ah, petik dua. Dengan teriakan kesakitan, Dong Han Zong segera menghantam tanah di bawah seperti meteorit, dan laut kinya hancur di tempat. Lihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Serigala bermata putih tertawa kejam. Dia menuki ke bawah bagaikan sambaran petir, menghilang di balik debu. Laut ki milik Dong Han Zong hancur, dan dia kehilangan semua kultivasinya. Bahkan jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Sebelumnya, putri Yue Sian menggunakan pedang phoenix untuk menyelamatkan Dong Han Zong, tetapi sekarang, pedang phoenix telah rusak parah, dan kekuatan asalnya telah hancur, sehingga putri Yue Sian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Dong Han Zong. Dengan kata lain, Dong Han Zong saat ini setara dengan seekor anjing mati yang menunggu untuk mati. Suara mendesing. Segera, Serigala bermata putih kembali bergegas keluar dari debu. Di tangannya ada mayat berlumuran darah. Itu Dong Han Zong. Namun, wajah Serigala bermata putih sangat jelek saat ini. Qin Fei Yang menatap ekspresi Serigala bermata putih, lalu menatap Dong Han Zong yang ada di tangannya. Tidak ada nafas tersisa. Dengan kata lain, sekarang, ini adalah mayat yang tidak berharga. Apa yang telah terjadi? Long Qin mengerutkan kening. Bajingan ini, dia telah menghancurkan jiwa ilahinya sendiri. Serigala bermata putih merasa terganggu. Dia mengira Dong Han Zong sudah benar-benar kehilangan akal dan akan mempertaruhkan nyawanya bersamanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dong Han Zong ternyata sedang mempermainkannya. Dengan jiwa ilahinya hancur, bahkan jika dia mendapatkan mayat Dong Han Zong, itu tidak akan ada artinya. Karena dia tidak dapat mengendalikannya. Dia tidak dapat menghilangkan makna utamanya. Bajingan, petik 2. Anda sungguh semakin beruntung setiap saat. Serigala bermata putih itu meraung, dan kekuatan hukum melonjak keluar, langsung menghancurkan mayat Dong Han Zong. Dia kemudian menatap putri Yue Sian dan tertawa kejam, ini adalah kejeniusan dinasti tengahmu yang tak tertandingi, tidakkah menurutmu itu konyol? Mereka menyatakan diri. Putri Yue Sian berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Aduh! Serigala bermata putih terkejut, lalu berkata dengan nada mengejek, itu artinya kamu sebenarnya tidak menyetujui mereka. Tidak penting apakah saya menyetujuinya atau tidak. Yang penting adalah mereka disetujui oleh dunia. Putri Yue Sian berkata dengan lemah. Tidak ada emosi yang jelas dalam suaranya. Bagaimana denganmu? Hanya kau yang tersisa, tidakkah kau takut? Bagaimana kalau begini? Jadilah selir Little Chen dan kami akan membiarkanmu pergi. Serigala bermata putih tertawa. Mulut Long Chen berkedut, wajahnya menjadi gelap. Dia bahkan tidak memiliki istri sekarang, bagaimana dia bisa berbicara tentang menjadi selir. Tatapan mata putri Yue Sian berubah dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, jaga sikapmu. Sikap! Haha! Petik 2. Di mata makhluk-makhluk dinasti tengah, kau adalah seorang putri yang tak terjangkau. Namun di mata kami, kau tidak berbeda dengan wanita biasa. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Tidak ada bedanya dengan wanita biasa. Petik 2. Putri Yue Sian bergumam. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu di depannya. Dia benar-benar berani. 4518. Karena perkataan itu sudah menantang martabat keluarga kerajaan. Dia adalah seorang putri yang terlahir mulia dan luar biasa. Bagaimana mungkin wanita biasa bisa dibandingkan dengannya? Membandingkannya dengan wanita biasa merupakan suatu bentuk penghinaan baginya. Masih belum yakin. Lihatlah istri Little Kinzi, Putri Duyung. Lihatlah saudara laki-lakiku dan tunangan Little Crazy, dan teratai api kecil kita. Siapa di antara mereka yang tidak biasa? Tetapi mereka semua lebih baik darimu, lebih cantik darimu, dan lebih mampu darimu. Yang terpenting, mereka lebih baik hati daripada Anda. Mereka tidak pernah merasa lebih unggul dan memandang rendah orang lain hanya karena kekuatan mereka. Serigala bermata putih tertawa meremehkan. Putri Kerajaan Ilahi memang cantik. Namun, secantik apapun seorang wanita, apa gunanya jika dia tidak memiliki kepribadian yang baik? Di samping itu, dalam hal kecantikan, Putri Duyung, Tari Api, Zuo Xiaosian, dan Teratai Api tidak kalah dengannya. Sekalipun Longkin, dia masih bisa setara dengan wanita ini. Mereka hanya beberapa wanita dari peradaban rendahan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Putri Peribulan tertawa dingin. Dia tidak yakin dalam hatinya. Dia diakui sebagai wanita tercantuk di dinasti tengah. Tapi sekarang, dia sedang ditolak. Peradaban yang lebih rendah. Haha. Jangan selalu bicara tentang peradaban yang rendah. Menurutku Kerajaan Ilahi tidak terlalu maju. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang status, status Longkin tidak lebih rendah darimu. Tapi bagaimana dengan dia? Sepertinya aku belum pernah melihat kesombongan sepertimu. Serigala bermata putih itu mencibir. Putri Peribulan segera menatap Longkin. Mengapa menyebutku tanpa alasan? Longkin mengangkat alisnya. Dia tidak mau berdebat dengan orang lain, terutama jika pihak lain adalah seorang wanita. Itu terlalu kekanak-kanakan. Statusnya. Jika aku memberitahumu, aku khawatir kamu akan terkejut. Dia adalah putri para naga. Dia memiliki status bangsawan dan terlahir luar biasa. Mengenai hal-hal lainnya, aku memilih untuk merahasiakannya untuk saat ini. Serigala bermata putih tersenyum misterius. Identitas Longchen dan Longkin harus dirahasiakan. Bagaimanapun, ini adalah saran dari Naga S. Putri Naga. Putri Bulan Abadi berbisik. Dia tidak meragukan hal itu. Sejak dia melihat Longkin, dia melihat temperamen yang unik pada Longkin. Temperamen ini sangat mirip dengan temperamennya. Dia terlahir dengan harga diri. Dia terlahir dengan aura bangsawan. Sebagai putri suatu klan, mengapa kamu rela berkubang dalam lumpur bersama manusia-manusia ini? Tidakkah kamu merasa malu? Putri Peribulan menatap Longkin dan bertanya dengan bingung. Apa? Longkin tercengang. Siapakah yang menyangka putri Peribulan akan berkata seperti ini? Manusia. Apakah kamu bukan manusia? Sebagai manusia, bukankah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka bersekongkol dengan manusia? Dia malah bilang itu memalukan. Meskipun mereka dari ras yang berbeda, mereka semua adalah anak muda. Selain itu, bakat dan kekuatan pihak lain tidak kalah dengan Anda. Apa yang perlu dipermalukan? Dari kata-kata ini, tidak sulit untuk melihat bahwa putri dinasti tengah terlalu sombong. Ini mengingatkan Longkin pada dirinya di masa lalu. Bukankah dia sama bangganya dengan putri Peribulan di masa lalu? Jika kamu ingin bertanya apakah aku membenci mereka, aku dapat memberitahumu bahwa aku sangat membenci mereka. Namun itu di masa lalu. Dulu ketidaksukaanku kepada mereka tidak kalah dengan ketidaksukaanmu sekarang. Sebenarnya, aku ingin memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Tahukah kamu kenapa? Longkin bertanya. Mengapa? Putri Peribulan mengerutkan kening. Karena aku punya dendam terhadap mereka karena telah memusnahkan kelanku. Dulu, aku seperti dirimu sekarang. Kupikir aku lebih baik dari yang lain. Orang-orang itu selalu memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka di hadapanku. Mereka sombong dan lalim. Mereka sama sekali tidak menganggapku, sang putri naga, di mata mereka. Perasaanku di masa lalu mungkin sama dengan perasaanmu sekarang. Namun, saat aku perlahan mulai akrab dengan mereka, saya menyadari bahwa mereka sebenarnya cukup lucu. Mereka berbeda dari kita. Kebanyakan dari kita hanya memikirkan diri kita sendiri, itulah yang disebut keekoisan. Tetapi mereka berbeda. Mereka memikirkan semua orang di dunia, keadilan, dan keadilan. Jadi sekarang, saya bukan saja tidak membenci mereka, tetapi saya juga mengagumi dan menyukai mereka. Melihat Kinfei yang dan yang lainnya, Longkin tidak dapat menahan senyum di matanya. Betapapun berbedanya mereka, mereka tidak bisa membuatmu melupakan dendam pemusnahan pelanmu. Putri Peribulan mengerutkan kening. Tentu saja aku tidak bisa melupakan dendam pemusnahan pelanku. Tetapi sekarang setelah saya pikirkan lagi, siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini? Jika Kerajaan Ilahi tidak menyerbu alam awan langit, akankah kita datang ke Kerajaan Ilahi sekarang? Tidak. Saya khawatir bahkan hingga saat ini, kita belum tahu bahwa ada Kerajaan Ilahi di dunia ini. Jadi, kalau kamu punya waktu, kamu bisa memikirkannya sendiri. Siapa yang benar dan siapa yang salah dalam dendam di antara kita? Longkin menggelengkan kepalanya, merasakan beraneka ragam emosi. Semua orang dipaksa untuk melakukannya. Kalau bukan karena paksaan Kerajaan Ilahi, bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini? Putri Peribulan terdiam. Kinfei yang dan yang lainnya menatap Longkin dengan heran. Mereka tidak menyangka Longkin akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika itu Longchen, mereka tidak akan terkejut sama sekali karena dia adalah pria seperti itu. Namun, wanita Longkin tidak ada bandingannya. Belum lagi Kinfei yang dan yang lainnya, bahkan Longchen memandang saudara perempuannya seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Karena sebagai kakak beradik, dialah yang paling mengenal warga Longkin. Meskipun semua orang sekarang sudah akrab, dia tahu bahwa Longkin belum sepenuhnya melepaskan kebencian di hatinya. Dia hanya menahan diri dan berusaha membuat dirinya lupa. Jadi, dia sangat khawatir. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Longkin akan mengucapkan kata-kata yang tidak terduga seperti itu. Meskipun terkejut, dia juga sangat senang. Karena ketika kata-kata ini keluar, itu berarti saudara perempuannya telah sepenuhnya melepaskan kebencian di hatinya dan dengan tulus menerima Kinfei yang dan yang lainnya. Benar dan salah. Tiba-tiba, putri peribulan yang pendiam bergumam. Kemudian dia menatap Longkin dan mencibir, kau benar-benar naif. Bagaimana mungkin ada yang benar dan yang salah di dunia ini? Yang ada hanya kekuatan dan kekuasaan. Hanya ketika kamu cukup kuat dan memiliki cukup kekuasaan, kamu dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain dan mendominasi nasib semua hal di dunia. Di akhir kata-katanya, mata putri peribulan berkilat dingin. Tubuhnya memancarkan arus dingin yang menusuk tulang. Dia seperti ratu yang kejam, membuat orang-orang merasa hormat padanya. Mendesah. Aku sungguh merasa kasihan padamu. Meskipun Anda memiliki fondasi yang kuat, latar belakang yang kuat, dan latar belakang keluarga yang membuat banyak orang iri, hal-hal ini menghancurkan Anda selangkah demi selangkah, membuat Anda kehilangan simpati dan kasih sayang yang seharusnya Anda miliki. Longkin menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal. Simpati, kasih sayang. Itulah yang hanya dimiliki orang lemah. Aku tidak memilikinya. Kata putri peribulan. Matanya yang dingin memperlihatkan semacam sikap dingin yang kejam. 4519. Keras kepala. Longkin menggelengkan kepalanya. Sejujurnya. Menatap putri peribulan sekarang, dia seakan-akan tengah menatap dirinya sendiri di masa lalu. Bukankah dia dulu juga sama? Perubahan butuh waktu. Itu juga butuh harga. Misalnya, dia. Harga yang dibayarnya adalah kehancuran seluruh naga. Oleh karena itu, melihat putri peribulan sekarang, dia sangat ingin membantunya karena dia tidak ingin putri peribulan mengikuti jejaknya. Hanya ketika dia kehilangan semua anggota klan, saudara, dan teman-temannya barulah dia tahu cara bertobat. Bukan karena aku keras kepala, tapi karena kamu mau merendahkan dirimu sendiri. Seseorang dari peradaban rendah sepertimu, tidak peduli seberapa tinggi statusmu, tidak memiliki kualitas yang dapat ditebus. Putri peribulan mengejek. Siapa yang kau katakan bersedia merendahkan diriku? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita tidak dapat menghancurkan wilayah kematianmu hanya karena kita tidak dapat menyalin makna mendalam tertinggi dari 3000 inkarnasi leluhur iblis? Serigala bermata putih berteriak dengan marah. Melihat Longkin diejek, dia merasa sangat tidak senang. Datanglah dan cobalah jika kamu mampu. Putri peribulan menatap Serigala bermata putih dengan tatapan provokatif. Cahaya dingin melintas di mata Serigala bermata putih. Dia menatap Kinfei yang dan berteriak, Kinzi kecil, jika kamu tidak dapat menyalin makna mendalam yang paling dalam, maka salinlah 3000 inkarnasi leluhur iblis. Salin 3000 inkarnasi. Jantung Kinfei yang berdebar kencang. 3000 inkarnasi. Tampaknya dia bisa menirunya. Karena ketika ia bertarung dengan leluhur iblis di Kin besar, ia belum menguasai semua 3000 inkarnasi. Pada saat itu, ia dan iblis dalam membuka mata langit dan menyalin 3000 inkarnasi leluhur iblis sehingga mereka mengalahkannya. Dengan pemikiran ini, dia segera membiarkan 3000 inkarnasinya menyalin 3000 inkarnasi leluhur iblis. Putri peribulan melihat pemandangan ini dan pupil matanya sedikit mengecil. Jika 3000 inkarnasi leluhur iblis berhasil disalin, itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Karena, salah satu inkarnasi Kinfei yang dapat menyalin 3000 inkarnasi leluhur iblis. 10, 30 ribu. 100, 300 ribu. 1003 juta. 3009 juta. Dengan kata lain, jika 3000 inkarnasi Kinfei yang berhasil disalin, itu akan cukup untuk menyalin 9 juta inkarnasi. Bahkan jika setiap inkarnasi hanya dapat mengaktifkan 6 makna mendalam utama, jumlahnya akan menjadi 540 ribu. Sebenarnya, secara keseluruhan, tidak banyak perbedaan antara menduplikasi 3000 klon dan menduplikasi ultimate intent. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Namun, yang mengejutkan Kinfei yang adalah bahwa 3000 avatarnya tidak mampu meniru 3000 avatar leluhur iblis. Mengapa ini terjadi? Serigala bermata putih juga tidak percaya. Kembali di Kin besar, sebelum mata surga berevolusi, Kinfei yang dan iblis dalam telah mampu menggunakan mata surga untuk menciptakan 3000 klon raja iblis, jadi mengapa mereka tidak bisa melakukannya sekarang? Benar. Sekarang mata surga telah menyelesaikan evolusinya, seharusnya lebih mudah untuk menirunya. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba. Kata leluhur iblis. Ada apa? Semua orang menatapnya dengan heran. Aku ingat saat di Gridkin, saat kau membuat 3000 klonku, kau lah yang membuat klon tersebut. Leluhur iblis memandang Kinfei yang Saya sendiri. Gumam Kinfei yang Kenangan yang telah lama terpendam muncul kembali dalam pikirannya. Itu memang benar adanya. Saat itu, dia telah mengaktifkan mata surga dan berhasil menduplikasi 3000 klon leluhur Vien. Mungkinkah itu? Hal-hal di antara 3000 klon tidak dapat direplikasi. Memikirkan hal ini. Untuk memverifikasi hal ini, Kinfei yang segera mengaktifkan jiwa naga ungo emas. Mata surga, aktifkan. Dalam sekejap mata. Di depan jiwa naga ungo emas, ada 3000 klon lagi. 3000 klon ini persis sama dengan Kinfei yang Replikasi yang berhasil. Gumam Kinfei yang Benar saja, dia perlu mengaktifkan mata surga untuk menirunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri peribulan bergumam, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. 3000 klon yang begitu kuat dan sebanding dengan yang menentang surga benar-benar direplikasi oleh mata surga. Tidak apa-apa kalau replikasinya berhasil, tetapi mengapa 3000 klon leluhur iblis sama persis dengan Kinfei yang? Ini seperti 3000 klon Kinfei yang. Karena secara logika saja. Mereplikasi 3000 klon leluhur Vien setara dengan replika, dan replikanya tentu saja harus sama dengan leluhur Vien. Mata surga mereplikasi seni ilahi, mereplikasi seni ilahi itu sendiri. Dengan kata lain. Meskipun di permukaan, aku meniru 3000 klon leluhur iblis, pada kenyataannya, aku meniru seni ilahi 3000 klon itu sendiri. Saat itu. Ketika Kinfei yang dan setan dalam mereplikasi 3000 klon leluhur iblis di Kin besar, mereka mereplikasi diri mereka sendiri dan bukan leluhur iblis. Sederhananya. Mata surga tidak meniru 3000 klon leluhur iblis, tetapi seni ilahi yang telah dikuasai leluhur iblis. Dengan mereplikasi seni ilahi 3000 klon, yang dikuasai leluhur iblis, 3000 klon itu secara alami akan menjadi Kinfei yang. Meskipun sangat disayangkan klon-klon itu tidak dapat saling meniru, namun mampu meniru 3000 klon leluhur iblis juga dapat menggandakan kekuatan tempurku. Kinfei yang tersenyum dingin. 3000 klonnya dan 3000 klon lainnya jika ditotal jumlahnya menjadi 6000 klon. Sebelumnya, 3000 klon mereplikasi hampir 200 ribu makna tertinggi. Kini, 6000 klon tersebut mereplikasi hampir 400 ribu makna tertinggi. Selain itu, leluhur Vien telah mengaktifkan 3000 klon dan memiliki total 18 ribu makna terdalam. Dengan kata lain, sekarang, Kinfei yang dan yang lainnya memiliki lebih dari 400 ribu makna tertinggi. Bisa dikatakan bahwa, pada saat ini, kekuatan Kinfei yang meroket. Sebab seiring dengan bertambahnya jumlah klon, makna tertinggi hukum kehidupan dan kematiannya, dan juga makna tertinggi 7 hukum tertinggi, juga akan berlipat ganda. Sebelumnya, hampir 200 ribu makna tertinggi dapat mengancam domain kematian. Sekarang, dengan lebih dari 400 ribu makna tertinggi, Kinfei yang yakin bahwa dia pasti dapat menghancurkan domain kematian. Meskipun domain kematian kuat, tidak sulit untuk melihat bahwa domain itu masih kurang dibandingkan dengan kekuatan asal. Lebih-lebih lagi, ketika orang gila keluar dari alam kura-kura hitam dan menyerap semua energi jahat di lembah seribu iblis, daya mematikan pedang semua iblis sebanding dengan kekuatan asal. Pada saat itu, pedang itu telah menyebabkan pukulan fatal bagi domain kematian. Meskipun tidak runtuh, retakan telah muncul di domain kematian. Dan retakan ini bukan hanya satu atau dua. Bisa dikatakan bahwa, pedang si orang gila telah sangat mengurangi kekuatan domain kematian. Jika tidak, dengan domain kematian pada kondisi puncaknya, 200 ribu makna tertinggi tidak akan dapat mengancamnya. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, domain kematian ini sangat kuat. Leluhur iblis dipenuhi dengan emosi. Ya. Sebelumnya, aku telah merusak domain kematian dengan parah, tetapi sekarang, bahkan 200 ribu makna tertinggi tidak dapat menghancurkannya. Namun, aku yakin bahwa dengan lebih dari 400 ribu makna tertinggi, aku pasti bisa menghancurkannya. Si gila mengepalkan tinjunya. Mereka benar-benar tidak dapat memahami dari mana domain kematian ini berevolusi. Tingkat kekuatannya sebenarnya mendekati kekuatan asal. Itu benar. Meskipun domain kematian pada kondisi puncaknya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan asal, ia hanya sedikit lebih lemah. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa menjadi sedikit lebih lemah bukanlah masalah besar, tetapi ini dibandingkan dengan kekuatan asal. Kekuatan asal mula kerajaan ilahi jelas bagi semuanya. Kekuatan dit domain hanya sedikit lebih lemah dari power of origin. Konsep macam apa ini? Bisa dikatakan bahwa domain kematian ini setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Merusak. Terdengar suara yang tenang. Itu benar. Pada saat ini, hati Qin Fei Yang dan yang lainnya malah menjadi tenang. Saat suara itu terdengar. Semua makna tertinggi membawa kekuatan mengerikan saat mereka menyerang domain kematian. Ledakan. Dalam sekejap. Domain kematian runtuh. Putri Yue Xian yang berdiri di dalam, mengalami perubahan ekspresi saat matanya menampakkan keputusasaan. Si Gil Amo, sekalipun aku berubah menjadi hantu, aku tak akan membiarkanmu pergi. Itulah aumannya ketika dia hendak ditenggelamkan oleh makna tertinggi. Karena dia membencinya. Jika bukan karena pedang pertama si Gil Amo yang menyebabkan kerusakan serius pada domain kematian, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan mampu menembus domain kematian. Berubah menjadi hantu. Kamu sedang bermimpi. Biarkan aku katakan padamu, aku bahkan tidak akan membiarkanmu menjadi hantu. Si Gil Amo tertawa. Pedang jahat di tangannya juga melepaskan ketajaman mengerikan saat menebas ke depan. Hantu. Sekarang. Mungkinkah, dia tidak membagi jiwa ilahinya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya. Qin Fei Yang bergumam. Dia menatap putri Yue Xian dengan kaget. Kalau dia meninggalkan jiwa ilahinya untuk menyelamatkan hidupnya, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Wanita ini sungguh percaya diri. Bahkan seseorang seperti Dong Han Zhong meninggalkan jiwa ilahinya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak melakukannya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, hal itu tampak masuk akal. Dengan domain kematian, kekuatan asal, dan pedang Phoenix, bahkan seseorang seperti Dong Han Zhong yang takut mati tidak akan meninggalkan jiwa ilahinya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya. Inilah sumber kepercayaan dirinya. Tetapi, fakta bahwa putri Yue Xian tidak meninggalkan jiwa ilahinya untuk menyelamatkan hidupnya merupakan kabar baik bagi mereka. Karena dengan cara ini, putri Yue Xian menjadi lebih berharga. Biarkan dia hidup. Teriakin Fei Yang. Pada saat yang sama, semua misteri tertinggi telah berhenti. Hanya pedang jahat si gila yang terus menyerang putri Yue Xian. Satu pedang melukai dia dengan parah. Putri Yue Xian menyemburkan setegup darah di tempat saat tubuhnya terkoyak. Bahkan setengah dari jiwa ilahinya hancur. Adapun pedang Phoenix, hanya sebagian kecil saja yang tersisa. UER. Tapi pada saat ini, sebuah suara cemas terdengar. Ibu. Jiwa sisa putri Yue Xian juga segera memanggil dengan lemah. Ibu. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut dan segera mendonga untuk melihat. Mereka melihat seorang wanita berpakaian putih menerobos udara seperti kilat. Kekuatan asal di sekelilingnya meraung, memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun. Dia berpakaian sangat sederhana. Tetapi tetap saja tidak dapat menyembunyikan pesonannya yang mengejutkan. Kulitnya bersih cemerlang, dan perawakannya tinggi seperti gadis muda. Penampilan putri Yue Xian sangat mirip dengan wanita ini. Bahkan, kalau tidak tahu sebelumnya, saat ibu dan anak itu berdiri bersama, pasti mengira mereka adalah sepasang kakak beradik. Namun, penampilannya yang cantik dan bentuk tubuhnya yang menawan hanyalah hal sekunder. Hal terpenting adalah kekuatan asal di sekitar wanita itu. Kekuatan asal itu bagaikan badai yang bergemuruh di sekelilingnya. Tidak seorang pun tahu seberapa banyak kekuatannya. 4.520. Melihat energi asal ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Karena, mereka semua merasakan bahaya yang mematikan. Bahkan jika ke-400 ribu ultimate ini mencapai wanita berpakaian putih, itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Beraninya kau menyakiti putriku. Tubuh wanita berpakaian putih itu dipenuhi hawa dingin yang menusup tulang. Dalam sekejap, energi asal di sekelilingnya berubah menjadi seekor naga raksasa, menghancurkan kehampaan dan bumi saat menerkam ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kita bukan tandingannya, ayo. Frenzy berteriak. Sekalipun dia memiliki pedang jahat, dia tidak punya keyakinan menghadapi wanita berpakaian putih ini. Ledakan. Kelompok itu melambaikan tangan mereka secara bersamaan. 400 ribu ultimate yang terhenti di kehampaan tiba-tiba berubah menjadi semburan air dan menyerbu ke arah naga raksasa yang dibentuk oleh energi asal. Mengikuti dengan saksama, Qin Fei Yang mengaktifkan kekuatan ganda Dao Surgawi dan waktu terpisah. Ia tiba di depan sisa jiwa putri Yue Sian dalam satu langkah dan meraihnya di tangannya. Kemudian, ia bersiap untuk meraih pecahan pedang ilahi Phoenix. Meskipun hanya ada satu bagian pedang Phoenix yang tersisa, roh artefak masih bersembunyi di bagian itu. Melihat Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk mengambilnya, roh itu segera berbalik dan melarikan diri. Melihat wanita berpakaian putih itu, Qin Fei Yang menggertakkan giginya dan dengan tegas meninggalkan pedang Phoenix. Dia berbalik dan kembali ke serigala bermata putih dan yang lainnya. Dia menyapu sekelompok orang dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Nguhnya, selamatkan yang mulia. Roh artefak pedang Phoenix meraung. Wajah wanita berpakaian putih itu setenang air. Dia menyimpan pedang Phoenix ke dalam benda suci spasial dan mengejarnya seperti kilat. Ledakan. Naga raksasa yang dibentuk oleh energi asal juga bentrok dengan 400 ribu ultimate. Meski di permukaan hanya ada 400 ribu ultimate, dalam hal mematikan, mungkin melebihi 500 ribu ultimate. Hal ini dikarenakan ultimates yang diaktifkan oleh 6 ribu inkarnasi Qin Fei Yang memiliki kehendak ganda dari Dao Surgawi. 6 ribu ultimate hukum kehidupan dan kematian bahkan lebih mengerikan. Namun, meski begitu, di hadapan naga raksasa yang terbentuk dari energi asal, misteri tertinggi ini tidak dapat melawan sama sekali. Mereka langsung musnah. Melihat pemandangan ini, hati Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Berapa banyak origen energi yang ada. Ternyata nyonya kekaisaran ini adalah bos besar yang tersembunyi. Itu terlalu menakutkan. Di depan wanita berjubah putih ini, energi asal putri Yue Sian seperti aliran kecil di depan laut. Lepaskan putriku dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Wanita itu berkata dengan muram. Ada juga sedikit rasa cemas di wajahnya. Karena Qin Fei Yang menguasai dua kehendak Dao Surgawi, dia tidak dapat mengejarnya dengan kecepatannya. 3000 klon, hentikan dia. Qin Fei Yang dan leluhur iblis berteriak pada saat yang sama. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kata-kata wanita itu. Karena, jika mereka benar-benar membiarkan putri Yue Sian pergi, mereka pasti akan mati lebih cepat. Saat suaranya jatuh. 6000 avatar Qin Fei Yang dan 3000 avatar leluhur iblis secara bersamaan menyerang wanita berpakaian putih itu. Kau sedang mencari kematian. Wanita berjubah putih itu tertegun. Naga raksasa yang dibentuk oleh energi asal meraung, dan 9000 avatar tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan dan mati di tempat. Energi asal wanita ini mungkin lebih besar dari Kaisar. Aku tidak menyangka penguasa kerajaan ilahi begitu mempercayai menantu perempuan ini. Mu Tian Yang bergumam. Ekspresinya penuh ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Selama dia tidak memiliki dua kehendak Dao Surgawi, dia tidak akan bisa mengejar kita. Serigala bermata putih mendengus dingin. Jadi bagaimana jika energi asal kuat? Itu hanya berguna jika dia bisa mengejar mereka. Pada saat ini, mereka juga sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki dua kehendak Dao Surgawi. Tanpa dua kehendak Dao Surgawi, menghadapi pasangan Kaisar, apalagi melawan mereka, mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, di kejauhan, para iblis batin dan Lu Ji Ajin melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Jelas sekali. Energi asal yang dimiliki Nyonya Kekaisaran membuat mereka sakit kepala. Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, segera kemari. Tiba-tiba, suara wanita berjubah putih itu terdengar. Hah! The Inner Demons terkejut. Dia tahu mereka bersembunyi di sini. Dia seharusnya merasakan aura kita. Lu Ji Ajin berbisik, matanya sedikit berkedip, dan berbisik, cepat hancurkan tubuh fisikmu. Karena sebelumnya, setan dalam telah mengaktifkan jiwa pertarungannya dan tubuh fisiknya telah dibangun kembali. Jadi sekarang, jika dia menghancurkan tubuh fisiknya, wanita berjubah putih itu pasti akan memintanya untuk membantu mengejar Kinfei Yang dan yang lainnya. Oke. Setan dalam menganggup dan tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri. Tubuh fisiknya hancur di tempat. Mengikuti dengan saksama. Jiwa ilahi mereka bergegas menuju wanita berjubah putih itu. Hanya jiwa ilahi yang tersisa. Wanita berjubah putih itu menoleh menatap keduanya dan langsung mengerutkan kening. Maaf. Ini. Ini semua salah kita karena tidak berguna. Kata keduanya dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Wanita berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, nyatakan syarat kalian. Kinfei Yang tertegun, matanya sedikit berkedip, dan bertanya, ada syarat. Dalam hatinya dia tersenyum pahit. Saat itu, mereka sebenarnya ingin menangkap Kaisar, wanita ini, dan memerasnya. Siapa sangka bahwa dia adalah orang yang paling menakutkan? Kondisi apapun. Wanita berjubah putih itu mengangguk. Itulah yang kamu katakan. Berikan kami energi asal Anda. Kata Kinfei Yang. Selama mereka bisa mendapatkan energi asal dari wanita berjubah putih itu, mereka akan memiliki modal untuk bertarung dengan Kaisar. Mereka semula mengira wanita berjubah putih itu pasti akan menolak. Karena energi asal adalah sarana terkuatnya. Begitu mereka kehilangan energi asal, ibu dan anak itu akan menjadi tawanan mereka. Namun tanpa diduga, saat wanita berjubah putih itu mendengar kata-kata Kinfei Yang, dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, Baiklah. Apa? Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang. Bukankah ini terlalu menyegarkan? Itu membuat mereka merasa tidak nyata. Wanita berjubah putih itu berkata lagi, Tapi aku hanya bisa memberimu setengahnya. Setengah. Kinfei Yang mengerutkan kening. Tidak, kamu harus memberikan semuanya kepada kami. Serigala bermata putih meraung. Jika aku memberikan semuanya kepadamu, aku khawatir nafsu makanmu terlalu kecil dan kamu tidak sanggup mengatasinya. Mata wanita berjubah putih itu tampak suram. Dia benar-benar tahu cara meminta harga selangit. Serigala bermata putih itu tertawa dan berkata, Kau tidak perlu khawatir apakah aku bisa mengatasinya atau tidak. Jika kau tidak setuju, kami akan membunuh putrimu sekarang. Hati wanita berjubah putih itu hancur. Tapi tiba-tiba, matanya berkilat, lalu dia mencibir dan berkata, Bunuh dia, lakukan apapun yang kau mau. Bagaimanapun, dia meninggalkan jiwanya di gunung ibu kota Kaisar. Dia meninggalkan jiwanya di gunung ibu kota Kaisar. Kinfei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, Aku benar-benar tidak menyangka istri Kaisar yang bermartabat akan berbicara omong kosong. Apa maksudmu? Wanita berjubah putih itu mengangkat alisnya. Maksudku, kamu boleh mengabaikan orang lain, tapi kalau kamu mau mengabaikan kami, berarti kamu masih kurang sedikit. Jauh sebelum Anda datang, saya sudah menilai dari kata-kata putri Anda bahwa dia tidak meninggalkan jiwanya terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupnya. Lagipula, bahkan jika dia mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan hidupnya, lalu kenapa? Ketika serigala bermata putih mencabut kultivasi dan hukumnya, dia akan tetap bertahan hidup. Dia hanya akan menjadi cacat. Kinfei Yang mencibir. Wanita berjubah putih itu mengepalkan tangannya. Itu benar. Dia menggertakin Fei Yang dan yang lainnya. Putri Yue Sian tidak meninggalkan jiwanya di gunung ibu kota Kaisar terlebih dahulu. Karena berita ini, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada putri Yue Sian di sini. Itulah sebabnya dia segera keluar dari pengasingan dan bergegas ke sini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih terlambat selangkah. Tepati janjimu, selama kau memberi kami semua energi asal, kami akan segera melepaskannya. Kata Kinfei Yang. Wanita berjubah putih itu menggertakan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, aku berjanji padamu. Selesai berbicara. Dengan lambayan tangannya, naga raksasa yang terbentuk oleh energi asal itu segera menghilang dalam kehampaan. Auranya juga berangsur-angsur melemah, dan tidak ada seorang pun yang bisa merasakan ancaman sedikitpun darinya. Saya benar-benar telah mendapatkan banyak uang. Hati Serigala bermata putih berkobar dengan gairah. Ia hendak berbalik dan mengambilnya. Tapi tiba-tiba, leluhur iblis menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Untuk jaga-jaga, kita tidak akan pergi sendiri. Ayo kita kirim inkarnasi kita ke sana. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menoleh untuk melihat leluhur iblis dan memamerkan giginya. Kau benar-benar perhatian. Kalau saja wanita berjubah putih itu mempermainkan mereka dan menunggu Serigala bermata putih berlari mendekat dan tiba-tiba menyerang, bukankah mereka akan menjadi alat tawar-menawar di tangannya? Jadi, dia harus memastikan tidak ada yang salah. Ketika menghadapi orang seperti itu, kita harus berhati-hati. Leluhur iblis tertawa. Sebuah inkarnasi muncul dan terbang menuju wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu menatap inkarnasi itu dengan sedikit amarah di wajahnya. Kelompok anak muda ini lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkannya. Tampaknya dia hanya bisa patuh menyerahkan energi asal. Segera. Inkarnasi leluhur iblis mendarat di depan wanita berjubah putih dan langsung mengulurkan tangannya. Wanita berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang. Sebaiknya kau tidak menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir. Kami selalu menepati janji kami. Kin Feiyang tersenyum. Wanita berjubah putih itu menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Semua energi asal segera mendarat di depan inkarnasi leluhur iblis. Inkarnasi itu menyapu energi asal dan berbalik untuk bergegas menuju Kin Feiyang dan yang lainnya. Selama periode ini, wanita berjubah putih itu tidak main-main. Serigala bermata putih segera maju dan menyambar energi asal dari inkarnasi. Matanya penuh dengan cahaya. Haha. Dengan energi asal ini, mengapa dia takut pada Kaisar? Biarkan dia pergi. Wanita berjubah putih itu menatap Kin Feiyang. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Dia melonggarkan cengkeramannya. Jiwa sisa putri Yue Sian segera terbebas dan terbang menuju wanita berjubah putih itu. Reuni ibu dan anak ini sungguh mengharukan. Akan tetapi, lebih baik kau mati saja, jangan sampai kau menjadi ancaman bagi kami di masa mendatang. Serigala bermata putih itu menatap ibu dan anak itu dan tiba-tiba tertawa. Energi asal di depannya segera berubah menjadi binatang pemakan surga yang besar dan menyerbu ke arah ibu dan anak itu. Anda. Wanita berjubah putih itu bergegas keluar dan melindungi sisa jiwa putri Yue Sian. Dia kemudian menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dengan mata penuh amarah. Jangan menatap kami seperti itu. Karena kami memang telah membebaskan putrimu, jadi kami tidak mengingkari janji kami. Serigala bermata putih tertawa. Kamu kejam. Bukan tanpa alasan kau bisa begitu sombong di kerajaan ilahiyahku selama ini. Namun. Kalian ingin membunuh kami, ibu dan anak, kalian gila. Wajah wanita berjubah putih itu dingin. Wah. Momen berikutnya. Gelombang kekuatan asal lainnya mengalir keluar dari tubuhnya. Mengaum. Disertai dengan raungan naga yang menggetarkan bumi, energi asal ini berubah menjadi seekor naga besar dan meraum di angkasa, menghancurkan dunia. Apa? Sebenarnya masih ada lagi. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi. Sekarang. Energi asal yang dipanggil oleh wanita ini tidak kurang dari yang ada di tangan Serigala bermata putih. Bahkan lebih. Itu tak terbayangkan. Berapa banyak energi asal yang ada di tangannya. Terima kasih telah menonton.